Halo guys kali ini saya mau sharing tentang okulasi ya ini kelengkeng saya Saya umur dua tahun setengah tapi sudah berbuah tapi sayangnya buahnya dagingnya tipis jadi daripada saya bunuh ini saya mencoba mengambil entres dari teman saya dari kelengkengnya teman saya yang kebetulan dagingnya tebal terus keunggulannya ini apabila habis berbuah Itu semi lagi dan keluar buah lagi jadi nggak ada musiman ini saya coba mau nempel di di kelengkeng saya Alhamdulillah yang ini sudah umur satu bulan jadi dan sekarang saya mau tempel lagi saya tambah lagi disini yang pertama usia satu bulan Kemudian ini ini juga usia satu bulan tapi sayangnya saya terburu-buru membukanya terus dipatok ayam jadi menunggu lagi mata yang keluar lama Tapi Alhamdulillah masih bisa kalau yang ini ini jenis mata lada dagingnya tebal ini sudah mulai ada kunclup cuma belum besar jadi ini cuma saya koyak aja plastiknya Terus yang bawah ini juga ini Alhamdulillah sudah mulai ada tunas tapi saya nggak terburu-buru membukanya karena nanti takut dipatok ayam lagi nyesel saya itu yang kemarin itu saya terbuka Kita buka kita kelupas kulitnya agak-agak 5 cm panjangnya kurang lebih Itu anak saya yang menyanyi jembatannya terjatuh Balon ku ada lima leh Keras guys harus pelan-pelan ini mau padah tapi tidak apa-apa terus kita ambil entresnya Ya kalau milih entres seperti ini harus ada calon anak yang sudah mau keluar kita potong-potong daunnya Terus kita potong seperti ini Posisinya lurus jangan sampai ada rongga yang tidak melekat Terus bagian ujung sini supaya menyatu dengan kulit kita seperti ini Kemudian kita masukkan ke sini Terus Terus kemudian kita ikat memakai plastik Kulit plastik satu kiloan ini saya potong-potong seperti ini Terus kemudian kita ikat seperti ini Ini kurang profesional jadi kemana-mana Tidak apa-apa kita maklumi itu istri saya guys Kurang dan ini jauh cara ngambilnya seperti ini Ini repot-repot Aku ganggu ya berarti aku tak ngomong titiknya ya Apa yang bisa masukkan Ini mau apa lagi Baik ya Baik ya Pak Risa mau maghrib pak Barisaha Kelumpuhan Veladen seperti ini seperti ini kemudian kita sungkut guys kita sobek di bagian sini supaya menyatu dengan pohonnya supaya tidak kering kalau kita biarkan dia bisa kering guys jadi barang siapa yang punya kelengkengnya mungkin mandul usia 3 tahun tidak berubah jangan dipotong dulu guys coba ditempel dulu siapa tahu nanti bisa berbuah nanti kalau sudah jadi yang sini dipotong yang dihidupkan yang ini jadi nanti dia berubah buahnya buah yang pohon ini begitu ceritanya begitu katanya saya baru mencoba ini tapi alhamdulillah sudah ada tanda-tanda keberhasilan seperti itu cara okulasi tempel kelengkeng ya jadi barang siapa yang punya kelengkeng mandul jangan buru-buru dipotong ini 2 tahun sudah berbuah tapi sayangnya dagingnya tipis mudah-mudahan guys ini nanti bisa berubah kehidupkan yang ini guys yang ini oke jumpa lagi di next video terima kasih no 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 yes no 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 yes yes terima kasih thank you thank you Terima kasih telah menonton